Berkolaborasi dengan Mercy Relief Singapura, sebanyak 8.000 liter air bersih dipasok aksi cepat tanggap untuk korban banjir di Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Air bersih tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan harian warga, seperti minum, mandi, dan memasak. Ani Wahyati dan Ati Surati, warga rusung Blok 2 Kelurahan Bidara Cina mengaku, air bersih sulit diperoleh pasca banjir yang terjadi di awal tahun. Pasokan air bersih memang agak kurang, kalau untuk mandi, kalau untuk minum kan memang sudah ada asupan air, kalau untuk perlengkapan di dapur yang agak kurang. Tahun 95-92 berapa ya, 95-97 lah, pokoknya gitu air masih tetap ngalir pagi sore, tetapi berhubung makin lama-makin lama mesin itu rusak, satu rusak satu gitu, jadi mesin umpamanya tinggal dua atau tinggal tiga dibagi, sampai sekarang ini, jadi mesinnya dibagi gitu, pagi jam sekian-jam sekian dia. Kepala Program Internasional Mercy Relief Singapura, Masahiro Ishi Zeki mengatakan, sejalan dengan visi Mercy Relief, suplai air bersih untuk korban banjir Jakarta bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari, terutama pasca banjir besar menerjang Jakarta. Selamat menikmati, berita terkini mengatakan, mereka bahkan makanan, dan juga tempat untuk selamanya. Kepala Act Team ada kemahiran yang baik, dan mengatakan pangkukungan yang berbeda di tempatan, yang berbeda berbeda di tempatan, saya sangat gembira dengan Kepala Act Team, dengan keras pangkukungan. ini bukanlah mudah untuk mendapatkan kemahiran, di tempatan di tempatan di tempatan, dan juga mungkin mungkin di tempatan di tempatan, untuk mendapatkan penyelamatan dari langsung, di mana untuk tinggal. Dan juga di sini, bagaimana untuk mengakseskan air minyak atau air aman. Mereka menarik, dan masih menarik menunggu. Tapi saya harap mereka bisa kembali ke normasi mereka, dan kami juga ingin menjadi orang untuk membantu kemampuan mereka melalui Actin. Mercy Relief merupakan lembaga bantuan bencana independen di Singapura. Organisasi ini berfokus pada program berkelanjutan jangka panjang di lima bidang utama, yakni air dan sanitasi, tempat tinggal, mata pencaharian berkelanjutan, layanan kesehatan dan pendidikan. Sementara itu, Humanity Water Truck merupakan salah satu armada kemanusiaan aksi cepat tangga, yang turut diandalkan dalam meredam dampak bencana, seperti di fase pemulihan musibah banjir Jakarta kali ini. Dari Jakarta, Rahman Gifari, Gina Mardhani melaporkan untuk ACT TV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.